Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau buat tim jamur sitake atau tim jamur hyoko ya Bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai 2 oz nih teman-teman ya Kurang lebih 2 oz sampai 250 gram ya 200 sampai 250 gram jamur hyoko atau jamur sitake Yang sebelum aku rendam ya 200 sampai 250 gram Yang sebelum direndam nah ini setelah aku rendam Ini udah aku potong nih teman-teman di batang atau tangkainya ini ya Teman-teman yang ujungnya ini gitu Jadi tinggal topinya aja nih teman-teman ya Nah dan juga udah direndam yang pastinya ya teman-teman ya Nah disini ada seprapat kilo daging ayam ya teman-teman ya Ini seprapat kilo aku pakai daging ayam yang dada ya Filet ya teman-teman ya Nah disini ada 2 sendok makan kecap manis ya teman-teman Teman-teman apabila gak suka terlalu manis ini boleh dikurangin atau boleh di skip ya Boleh disesuaikan selera nih untuk kecap manis ya teman-teman ya Nah disini ada 5 sendok sendok teh ya teman-teman 5 sendok teh muncung tepung sagu atau tepung tapioca disini Nah disini bumbu yang udah aku campur jadi 1 nih teman-teman Disini aku pakai 1 sendok makan saus tiram Dan juga disini ada 1 sendok makan minyak wijen Dan juga ada kecap asin nih teman-teman yang udah aku campur jadi 1 disini Aku pakai 1,5 sendok makan kecap asin ya teman-teman Teman-teman yang suka kecap asinnya banyak boleh ditambah ya Boleh disesuaikan Tapi aku pakai segini ya teman-teman Nah disini ada bawang putih nih teman-teman Aku pakai 7 siung bawang putih yang udah aku cincang halus seperti ini ya teman-teman ya Nah disini ada sejumput totole atau penyedap Ini untuk totole atau penyedap ini boleh disesuaikan Yang suka banyak boleh ditambah Yang gak suka boleh dikurangin ya Tapi aku pakai segini Dan disini ada setengah sendok teh lada putih Dan juga disamping ini aku ada pakai 1 sendok teh garam ya teman-teman Teman-teman untuk garam ini juga boleh disesuaikan ya Yang suka asin boleh ditambah Yang gak suka boleh dikurangin Tapi aku pakai segini ya teman-teman ya Disesuaikan seleranya masing-masing gitu Nah disini ada daun bawang Nah ini aku pakai daun bawang nih Tengah-tengahnya eh tengah-tengahnya Kenapa jadi tengah-tengah yang di ujungnya yang hijau ya teman-teman ya Kenapa jadi di tengah Maklum deh ya Lawak-lawak dikit gitu deh Nah disini aku udah potong-potong iris-iris nih Seperti ini ya teman-teman Ini untuk bahan pelengkap aja teman-teman ya Bila suka boleh dipakai Tidak suka ya tidak usah dipakai gitu Tapi aku pakai ya teman-teman Nah disini ada 2 buah cabai keriting Cabai keriting aku pakai ini agak kecil nih teman-teman ya Nah ini udah aku potong-potong seperti ini Teman-teman ini boleh diganti cabai rawit apabila suka pedas ya teman-teman ya Nah disini ada daun bawang Nah ini ujungnya ini ya teman-teman nih ya Daun bawang nih yang udah aku iris-iris tipis-tipis seperti ini Ini pakai 1 batang ya teman-teman nih Ini gabungannya dengan ini 1 batang ya teman-teman Nah teman-teman kita mau giling si daging ayamnya ini nih teman-teman ya Daging ayam Kita masukkan dulu nih dagingnya ke dalam sini Kita tutup ya teman-teman mau kita giling-giling gitu Nah kita mau giling dia nih teman-teman nih Kita giling juga halus ya teman-teman ya Nah ini teman-teman udah oke ya kita mau buka gitu Nah seperti ini teman-teman Seperti ini ya teman-teman tuh Siap kita angkat deh kita keluarkan dari sini ya Nah teman-teman kita mau geser dulu nih biar nggak sempit ya Nah ini kita mau pindahkan ini dagingnya ke sini Lalu aku mau ambil si ini nih Si sagu Kita sisakan separohnya ya teman-teman ya Lalu ini kita mau aduk jadi satu Kita ambil separohnya teman-teman ya Kita sisakan Lalu aku mau ambil ini sedikit nih teman-teman Kita aduk jadi satu Kita ambil sebagian Nah ini kita aduk biar rata ya teman-teman ya Aduk-aduk gitu Tuh biar rata Biar garamnya Dan juga si saus tiram dan kecap asin Dan juga tortole berikut lada tuh Merata ya Aduk-aduk Seperti ini teman-teman tuh Sudah rata ya Seperti ini teman-teman Nah teman-teman nih minyak sebelumnya udah aku panaskan ya Udah aku matikan nih Nyalain lagi kompornya nih Kita mau masukkan ini Di bawang Jauh-jauh ya Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Tunggu hingga harum ya teman-teman ya Aduk-aduk Aduk-aduk hingga ratai ya Maksudnya hingga harum gitu loh teman-teman Nah ini udah oke Aku mau matikan dulu kompornya Biar nggak kosong Kita mau ambil ke sini Kita masukkan ke dagingnya ya teman-teman ya nih Seperti ini teman-teman tuh Teman-teman aku nyalakan lagi kompornya Kita memasukkan si bawang putih Kita tunis-tunis ya teman-teman ya Tunis-tunis hingga dia harum ya teman-teman Nah ini yang tadi nih seperti ini Kita campur ya teman-teman ya Ini kita mau tunis Tunis hingga dia harum ya teman-teman ya Aduk-aduk 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 terus ya teman-teman Sampai dia kecoklatan gitu ya Kita pakai api besar nih Biar cepat-cepat gitu ya teman-teman ya Aduk-aduk 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 udah mau kecoklatan nih teman-teman Sudah mulai berubah warna ya Tuh teman-teman boleh disesuaikan Yang sukanya gak terlalu coklat Segini udah oke nih teman-teman Aduk-aduk Nah ini kita mau matikan kompornya Ini udah oke ya teman-teman Nah siap kita angkat Wow panas Nah seperti ini ya teman-teman tuh Nah teman-teman nih bawang putihnya Juga udah aku campur ya teman-teman Disini sebagian aja Aku gak pakai semua ya Untuk bawang putihnya Sebagian gitu Nah ini kita mau aduk hingga rata Aduk Biar rata ya teman-teman Biar tercampur rata Ini si bawang putihnya Seperti ini teman-teman Teman-teman kalau yang gak suka daun bawang Gak usah dipakai gak masalah ya Ini udah merata Seperti ini teman-teman tuh Siap kita isi ya Ke si ininya Jamurnya ini kita geser dulu Geser sedikit tuh Kita ambil jamurnya Jamurnya teman-teman Ada yang besar Ada yang kecil tuh ya Banyak banget Cukurannya Gak apa-apa ya Campur-campur ya Kita ambil aja nih dagingnya nih teman-teman Kita isi kesini Kurang lebih aja ya teman-teman Ini aku udah cuci tangan Udah bersih-bersih ya Sudah bersih-bersih gitu tangannya Kayak gini nih teman-teman Kita isi disini ya Tuh Seperti ini Gitu Kita taruh disini Kita ambil lagi Kita isi lagi teman-teman nih Teman-teman Sesuai selera Isinya mau yang agak Lebih muncung Atau lebih Gimana Disesuaikan ya Aku segini aja Cukup tuh teman-teman ya Seperti ini Ini masih agak keras Dikit ya teman-teman Padahal tuh rendamnya udah lama ya Yang lain empuk gitu Nih Kita isi-isi gitu Seperti ini teman-teman tuh Cantik ya teman-teman Kita isi lagi Kayak gini teman-teman tuh Seperti ini ya Nah ini nih tuh Begini dia Dari sononya Sudah begini ya teman-teman Tidak aku potong ini Tidak tau dia kenapa ya Kita isi lagi Kebanyakan Kita kurangin ya teman-teman ya Isi-isi Cantik gitu teman-teman Seperti ini ya Isi lagi Ini juga jelek banget nih teman-teman Modelnya kayak gini Modelnya kayak gini ya Tuh Gak apa-apa Kita isiin aja nih teman-teman Biar ketutupan yang jeleknya ya Isi-isi Kayak gini teman-teman Tuh Lanjut lagi kita isi ya teman-teman ya Kayak gini nih teman-teman Cantik ya teman-teman ya Menurut aku cantik teman-teman nih Isi lagi ini juga tuh Kurang cantik gitu Kurang cantik ya Teman-teman jangan lupa cuci tangan ya Bersih-bersih ya Gini nih teman-teman Isi lagi Nah ini kecil Kecil tapi cantik tuh teman-teman tuh Cantik ya Nah ini kita isi terus ya Hingga habis ya teman-teman ya Isi-isi gitu Nah tinggal dikit lagi nih teman-teman Tuh Ini isi lagi Kebanyakan Kebanyakan juga gak cantik ya teman-teman ya Aduh Kayak gini Susun lagi Geser Ini kita isi lagi Seperti ini teman-teman tuh Geser sedikit Isi lagi Isi-isi Ini agak banyak nih teman-teman Lebar ya Lebar Gini Gini tuh teman-teman Gini ya teman-teman ya Nah ini masih ada sisa dua lagi nih teman-teman nih Masih ada dua lagi Nah dia kenapa begini Isi Ini agak muncung nih teman-teman nih Tuh Agak muncung Tuh seperti ini Geser dikit kan ini Sempit ya Sempit gitu Tuh Nah satu lagi teman-teman Nah ini lebar nih teman-teman ya Tuh lebar dia Tanggung nih sedikit lagi nih teman-teman tuh Sedikit lagi ya Habiskan aja nih Kebanyakan gak ya Kebanyakan dia muncung jadinya tuh teman-teman tuh Kita bagi sedikit kesini aja Nanti kita bagi sedikit Terlalu muncung ya teman-teman Tuh Nanti kita bagi sedikit Seperti ini Seperti ini ya teman-teman tuh cantik ya Ini aku bagi kesini aja nih teman-teman tuh yang ini Kita bagi sedikit kesini Seperti ini teman-teman Geser dulu Masih ada sisa sedikit Kita bagi lagi kesini teman-teman Sayang menempel Sayang ya Tuh Nah tetap ambil saja kesini tuh Nah seperti ini teman-teman tuh cantik ya teman-teman ya Tuh menurut aku loh cantik tuh seperti ini Wow mantap loh Kita geser dulu ya Geser dulu gitu Cantik-cantik tuh Cantik ya teman-teman tuh Menurut aku ya cantik ya teman-teman ya Nah teman-teman disini aku sediain air 200 ml ya teman-teman ya Kita tuang aja nih teman-teman kesini nih tuh Ini masih ada sari-sarinya ya Sayang ya Sayang gitu Aduk Nah kita mau masukkan ini Sisahan yang tadi Totole lada dan juga garam Kita gabungkan kesini Berikut juga dengan si ini Tadi Yang sisahan tadi ya teman-teman ya Aduk disini Sayang gitu Lanjut Aku mau masukkan si ini Kecap manis Teman-teman yang gak suka manis Ini boleh di skip ya Sudah dipakai gak masalah Sesuai selera aja gitu Aduk-aduk nih sayang nih teman-teman Mengempel ya Tuh Seperti ini teman-teman Tindakan dulu yang sumpitnya ya Kita aduk-aduk disini tuh Masih menempel si ini ya Si sisa-sisahan Daging yang tadi ya Kita mau siramkan disini ya teman-teman ya Langsung aja kita siramkan gitu Aduk-aduk dulu Ada yang masih menempel Si kecap-kecapnya itu Nah kita tuang aja teman-teman semua Seperti ini teman-teman Siap kita kukus ya teman-teman ya Tuh Seperti ini gitu Cantik-cantik ya Nah teman-teman ini untuk kukusannya Sebelumnya udah aku panaskan ya Nah ini kita mau buka Napikan dulu kompornya teman-teman Panas ya Panas ya Kita mau masukkan ini nih Wow hati-hati Panas gitu ya Wow Wow hati-hati nih teman-teman Aku mau masukkan dulu ya Nah teman-teman nih udah dimasukkan ya Panas ya teman-teman ya Kita ini benarkan sedikit gitu Jangan terlalu menempel gitu teman-teman Saking penuhnya menempel ya Ini udah oke Kita mau nyalakan kompornya Kita tutup ya teman-teman ya Kita kukus kurang lebih 20-25 menit ya teman-teman ya Nah teman-teman ini udah aku kukus selama 25 menit ya Kita mau matikan kompornya Kita mau buka tuh Wow cantik ya teman-teman ya Kita mau keluarkan nih teman-teman ya Nah teman-teman nih aku mau cepit-cepit dulu nih teman-teman nih Gendut banget nih teman-teman Kita mau cepit ya Wow dia licin teman-teman Dia licin Pelan-pelan ya Wow Tutup bantuan nih pake sendok ya Aku mau ambil sendok dulu deh teman-teman ya Dia licin teman-teman Ini kita ambil semua satu-satu ya teman-teman ya Aku mau ambil airnya gitu Angkat semua dulu nih teman-teman Panas Pasti panas ya Sebabkan Baru diangkat gitu Bisa dicepit nih Dia kecil bisa dicepit ya Kalau yang gendut gak bisa dicepit tuh teman-teman Cepit-cepit aja Nah ini airnya aku mau pakai ya teman-teman ya Nah teman-teman nih untuk sari kuahnya Kita pindahin kesini ya teman-teman tuh Pindahin kesini gitu Kita mau nyalakan kompornya Nah ini teman-teman Ini sisahan sabu tadi Aku di air ya teman-teman ya Kurang lebih disini ada 50 ml Tuh Kita tunggu dulu dia hingga mendidih Baru kita masukkan teman-teman ya Nih Kita biarkan dulu hingga dia mendidih ya teman-teman ya Nah teman-teman nih udah mulai mendidih ya Tuh teman-teman ya Kita mau masukkan ini air sabu atau air ini tapioca Kita masukkan aja ini semua teman-teman ya Langsung kita aduk-aduk Kita biarkan lagi hingga dia mendidih ya teman-teman ya Tuh Aduk-aduk Tuh seperti ini teman-teman ya Tuh seperti ini gitu Aduk-aduk Biar dia meletup-letup gitu teman-teman ya Tuh ini udah meletup-letup Kita kecilkan apinya sedikit ya teman-teman Kita diamkan dulu Satu sampai dua menit ya teman-teman Sebari diaduk boleh Sebari didiamkan juga boleh Yang penting apinya kecil ya teman-teman ya Nah teman-teman ini udah aku diamkan ya Aku diamkan dua menit Ini kita mau matikan kompornya ya teman-teman ya Siap kita angkat ya teman-teman Nah ini dia teman-teman tuh Tim jamur sitake aku ya Seperti ini ya Kita mau kasihin ini nih teman-teman Sausnya nih teman-teman disini ya Wow panas ya teman-teman nih Tuh kita mau siramkan Tuh Biar dia cantik gitu teman-teman Disiramkan ya teman-teman ya Tuh Seperti ini teman-teman tuh Biar dia cantik Nih yang gak kesiram Kita siramkan lagi nih teman-teman ya Tuh Tuh Seperti ini teman-teman Tuh Cantik ya teman-teman tuh Menurut aku cantik tuh teman-teman Nah ini kita mau beri hiasan sedikit ya teman-teman ya Kita kasihin ini Tuh Kasihin ya teman-teman Sedikit-sedikit gitu Biar rata Biar adil Seperti ini teman-teman Aku pakai tangan aja ya Tangan ku udah bersih teman-teman tuh Udah cuci tangan Udah bersih ya Seperti ini Biar cantik-cantik gitu teman-teman tuh Cantik ya teman-teman tuh Menurut aku cantik Nih Nih Yang suka pedas-pedas Boleh dipakaiin teman-teman Sesuai selera aja Sesuai selera teman-teman ya Mau dipakaiin boleh Tidak juga tidak masalah Seperti ini teman-teman Nah aku mau ambil si ini Bawang putih kuil tadi ya Nah ini kita kaburi disini Sedikit aja teman-teman tuh Sesuai selera aja teman-teman ya Bila suka aja gitu Cantik-cantik aja gitu teman-teman Teman-teman boleh disesuaikan selera ya Bila suka boleh dipakai Tidak suka boleh disekip gitu Wow dia jatuh teman-teman nih Tuh seperti ini ya teman-teman Enak loh teman-teman tuh Menurut aku ya Tidak Tidak Terima kasih.